Selamat malam, halo semuanya Balik lagi dengan saya teman-teman ya Di Trader ID So, hari ini seperti biasa teman-teman Kita akan membahas IHSG dan saham-saham pilihan ya Sebelum mulai, disclaimer on teman-teman Video ini bukanlah ajakan untuk membeli Ataupun menjual suatu saham tertentu Ini murni, hanyalah analisa saya pribadi teman-teman Jadi silahkan teman-teman analisa ulang kembali Karena kerugian ataupun keuntungan Itu teman-teman yang akan tanggung sendiri ya Itu uang teman-teman sendiri Teman-teman yang take responsibility-nya Oke, kita mulai dari IHSG teman-teman IHSG hari ini naik tipis teman-teman ya 0,28% Hari ini asing masih Net sale teman-teman Sorry Asing masih net sale So, IHSG masih di area konsolidasinya ini Moga-moga saja Melanjutkan kenaikan ya Hari-hari berikutnya melanjutkan kenaikan Oke, itu saja untuk IHSG Saham pertama yang akan saya analisa adalah Saham gudang garam teman-teman Oke, gudang garam sendiri Sebelumnya sudah pernah kita analisa Teman-teman ya Kalau masalah di area kendalinya 2 NMRI atau yang hijau ini ya Kita saran untuk buy Stop lossnya jika plus di bawah ini Atau jika Breakout 3700 ya Setelah itu gudang garam Terus menunjukkan kenaikan Tanpa berhenti teman-teman ya Dan sudah mencapai target kita di 45.000 Teman-teman So, buat teman-teman yang mau Entry sebaiknya Tunggu dulu Untuk gudang garam ini Retest ke bawah teman-teman Retest ke 4.500 nya Kalau dia retest ke bawah Teman-teman bisa entry Kalau lanjut naik Masih ada banyak resisen di atasnya teman-teman ya Yang pertama itu di 50.000 Kemudian yang kedua itu di 52.000 Yang ketiga itu di 55.000 Itu resisen-resisen yang harus ditembus Gudang garam berikutnya Kalau mau melanjutkan kenaikan ya Tapi secara Bandar biologi teman-teman Gudang garam ini masih Akumulasi yang cukup lumayan besar ya Hari ini pun akumulasinya Cukup besar teman-teman Jadi Gudang garam ini menurut saya Masih cukup menarik untuk kita perhatikan Apalagi kalau kita dikasih Sekitar 45.000 nya ini teman-teman Itu adalah Menurut saya sih Best entry nya untuk saat ini ya Kalau gudang garam Ke 45.000 Oke itu saja Adalah saya kita untuk Gudang garam Saham selanjutnya Yang akan saya dan saya adalah Saham CTRA teman-teman Saham property CTRA Hari ini juga mengalami kenaikan teman-teman Mengalami kenaikan Secara trend jangka menengahnya sih Ini sideways teman-teman Sideways cenderung Cenderung downtrend Tapi terjadi pantulan di supportnya teman-teman Dan disini adalah support kuat Dan Memantul disini So buat teman-teman yang mau entry Menurut saya sih Area entry nya sekarang kurang menarik teman-teman Karena ada di tengah-tengah Support dan resistance nya teman-teman Jadi menurut saya teman-teman bisa entry di supportnya ini Atau bisa tunggu Breakout 980 teman-teman 980 ini kalau di breakout Merupakan area entry yang menarik Menurut saya teman-teman Karena Ini merupakan resistance yang cukup kuat Cukup kuat Kalau ini di breakout Menurut saya bisa terjadikan area entry Untuk CTRA teman-teman Oke itu saja untuk CTRA Saham selanjutnya adalah Saham PTBA Hari ini Saham PTBA juga Mostly pada Naik Teman-teman ya Mostly pada naik Sorry PTBA sendiri Sebelum sudah kita bahas Teman-teman ya Kita sarankan entry di direct supportnya Kalau masalah di direct supportnya disini Dengan stop loss yang dibawahas disini Dan sudah Turun teman-teman Dan turun Jadi Untuk sekarang Menurut saya Belum layak Untuk kita entry teman-teman ya Karena ini adalah Area resistennya 2100 itu area resistennya teman-teman ya Kalau besok PTBA Melanjutkan kenaikan Dan Mampu Breakout 2130 sih Menurut saya area entry yang cukup Oke teman-teman ya Tapi secara trend PTBA ini masih downtrend Dan volumenya juga belum menarik teman-teman ya Masih ada tendensi PTBA ini akan Turun lagi teman-teman Tapi kalau 2130 nya itu di breakout Menurut saya layak untuk kita ikutan entry teman-teman Pernyata untuk trading jangka pendek Oke itu saja untuk PTBA Saham selanjutnya adalah Saham BABP Hari ini Saham MNC Group Kompak pada naik Teman-teman ya Kompak pada naik BABP sendiri Juga hari ini naik teman-teman ya Sebelumnya sudah pernah kita analisa Untuk BABP ini teman-teman Kita sarankan untuk Bukan sarankan untuk Antris ya Kita sarankan untuk Apa namanya Memperhatikan supportnya ini teman-teman ya Karena kalau supportnya ini Dijebol Dan tutup dan close Di bawah ini Itu ada Tendensi bahwa BABP ini berbalik ke arah teman-teman Karena disini sudah membentuk Higher low Kalau dia turun Menjebol supportnya ini Maka Trendnya sudah berubah teman-teman ya Dari uptrend menjadi Downtrend Dan Selama ini pun Belum di close teman-teman ya Belum di close Ini hanya ada Sado-sado nya aja Ke bawah teman-teman Menurut So Untuk Teman-teman yang mau entry Ini spekulatif sekali Teman-teman ya Spekulatif sekali Antrinya di harga sekarang Stop loss nya disini Bisa teman-teman ya Di Dua 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 Super Psikologis Teman-teman ya Oke itu saja Untuk BABP Teman-teman Saham selanjutnya Adalah Saham MLPL MLPL Sorry MLPL Sendiri Hari ini Tidak kemana-mana Teman-teman Yang masih di Area kemarin Naik Cuma tipis saja Teman-teman 0,74% Pernah kita bahas Sebelumnya Untuk MLPL Teman-teman Kita saranku Untuk Buy Jika breakout pola Penannya ini Pola penannya ini Ternyata Melah turun ke bawah Teman-teman Di break down So Selanjutnya Bagaimana Menurut saya sih Teman-teman bisa Antri Di sekitaran MA20 Teman-teman ya Karena MLPL sendiri Sudah beberapa kali Ini mantul Di MA20 Teman-teman Ada Satu Dua Tiga So MA20 Ini Menurut saya Area entry Yang cukup menarik Ya teman-teman Sekitaran 650 Stop loss PNI Kemudian Tunggu lagi Di sekitaran 570 Kalau itu Kalau MA20 Tunggu lagi Di sekitaran 570 Teman-teman Jangan target Kenaikan pertama Kalau dia mantul Di MA20 Adalah Di Di sini Teman-teman Di sekitaran 780 Jadi Jadi Risk reward Yang cukup menarik Untuk MLPL Oke Saham terakhir Yang akan saya analisa Saham PNBS Sorry PNBS PNBS hari ini Juga sempat Dibawa naik Kemudian Dibawa turun Lagi Teman-teman Untuk yang Mau entry PNBS Ini Menurut saya Sekarang Bukan area entry Yang menarik Teman-teman Teman-teman Bisa tunggu Di bawah sini Di area support Di sekitaran 135 Sampai 140 Teman-teman Karena sudah Beberapa kali PNBS Ini Kalau membentuk Jarum ke atas Itu tendensinya Turun Teman-teman Di sini Membentuk Empat jarum Bahkan lima Lima jarum Terus kemudian Melanjutkan penurunan Di sini juga ada Membuat jarum ke atas Kemudian melanjutkan penurunan Di sini juga Membuat jarum ke atas Kemudian melanjutkan penurunan Teman-teman So ada tendensi Jarum-jarumnya ini Juga akan membuat PNBS ini Melanjutkan penurunan Teman-teman Jadi area entry Menurut saya Di sekitaran 135 Sampai 140 Teman-teman Untuk PNBS ini Kalau dia Tulun yang pelan-pelan Dan bisa saja Ditepak di Trendline-nya ini Teman-teman Oke Itu saja Untuk analisa kita Hari ini Teman-teman Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Teman-teman Like, Comment Dan Subscribe Kalau ada teman-teman Yang Saunya Mau saya bahas Silahkan Tulis di kolom komentar Teman-teman Karena itu Sangat Bermanfaat Untuk saya Oke Terima kasih Dan selamat malam Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video